Pesat vulkanologi terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali. Ya, selain memantau perkembangan kegempaan Gunung Agung, PVMBG juga memantau kondisi kawah Gunung Agung yang kini dipenuhi oleh material abu vulkanik. PVMBG terus memantau kondisi kawah Gunung Agung pasca terjadinya letusan beberapa waktu lalu. Dari hasil pengamatan, kondisi kawah Gunung Agung saat ini dipenuhi material abu vulkanik. Kepala Bidang Mitigasi Gede Suantika menjelaskan, pasca letusan beberapa waktu lalu 50 persen kawah Gunung Agung telah dipenuhi material abu vulkanik. Kawah seluas 900 meter ini mampu menampung 60 juta meter kubik material erupsi Gunung Agung. Tingkat kegempaan Gunung Agung tercatat kondisi asap putih pada ketinggian 500 meter hingga 1000 meter dengan gempa vulkanis dangkal 4 kali, gempa vulkanis dalam 8 kali, dan gempa low frequency 3 kali, serta gempa hembusan 1 kali. Tidak ada kumpulan abu, hanya asap putih tebal ya, putih tebal pagi tadi. Nah ini abu juga belum ada tanda-tanda mau naik lagi gitu. Tapi yang jelas ini suplai magmanya sudah agak lebih besar daripada, walaupun dari pagi hanya kecil-kecil aja, jadi polumennya sekarang agak meningkatin. Perkiraan mungkin kurang dari 50 persen.